Ukraina yang dianggap selama ini sebagai salah satu penyumbang sepertiga pasokan gandum di seluruh dunia. Sehingga tentu berpengaruh dengan kondisi di beberapa negara yang ada di dunia hari ini. Termasuk juga Perang Supremasi antara Amerika dan China. Dan di sisi lain juga di beberapa momen dan kesempatan Presiden kita yang ada hari ini, Bapak Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa mengutip penyampaian dari IMF ke depan diprediksi ada 60 negara yang akan ambruk secara ekonomi. Bahkan 40 diantaranya sudah menuju ke sana. Makanya diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia yang kurang lebih akan merayakan hari ulang tahun yang ke-77, dua hari ke depan, bisa memposisikan diri dan mempersiapkan upaya preventif untuk menyikapi hal-hal tersebut terjadi. Ya walaupun sebagian kalangan juga mengatakan bahwa persoalan tersebut juga jangan disikapi secara berlebihan, tapi di saat yang bersamaan juga beberapa pakar cendikia kita hari ini menyampaikan juga bahwa jangan dianggap remeh dan jangan ditipudayakan dengan angka-angka mikro yang juga beberapa kalangan senangkiasa menyampaikan bahwa hari ini Indonesia masih relatif aman. Nah oleh karenanya insya Allah pada malam hari ini, pemateri kita akan memberikan semacam gambaran, ulasan dalam perspektif ekonomi, dalam melihat isu ini dan semoga ini juga menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk membantu pemerintah dalam mencarbaskan kehidupan bangsa hari ini. Jadi yang terakhir, bagi pengantar dan untuk lebih jelas yang akan disampaikan oleh pemateri kita sesaat lagi semoga penyampaian dari pemateri kita senantiasa disimak, diulas, dan senantiasa diambil sebagai sebuah pelajaran dan tambahan wawasan agar pragmatisme kita dalam melihat masalah di negeri kita hari ini itu disikapi dengan solutif dan kreatifitas di masing-masing sektor agar tugas kita sebagai generasi penerus bangsa hari ini itu dapat mengambil peran sebagaimana yang telah dilalui oleh para pendahulu-pendahulu kita di masa lampau dalam memerdekakan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Jadi mungkin itu yang sedikit kami sampaikan pada pengantar hari ini dan untuk lebih jelasnya akan kita dengarkan bersama dari pemateri kita sesaat lagi. Sekian dan terima kasih lagi dan kurangnya mohon mimaafkan subhanallahumma wabihamdik insya'aduwa la ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah itulah sedikit sambutan sekaligus pengantar untuk kuliah umum kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita melangkah pada agenda utama kita yakni kuliah umum dengan tema resesi global mengancam apa kabar Indonesia yang insya'Allah akan dibawakan oleh pemateri utama kita yakni Al-Ustadz Bayu Taufik Pasuma PhD Beliau merupakan Direktur Publikasi Ilmiah dan Isu Strategis Institut Agama Islam Tazkiah dan juga Dewan Pakar Pimpinan Pusat Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia Namun sebelum kita persilahkan beliau ya kita akan menyapa beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ya sebelumnya Ustadz bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah walaupun sebetulnya seharian ini agak gemar di daerah saya ini juga hujan juga berhenti-berhenti juga mungkin ya cuaca ya mungkin terdengar dari suara saya ya? Ya jelas Ustadz, jelas Ya suara saya terdengar kayak orang demam ya saya kira dari segi pengantar untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini sangat-sangat cukup yang disampaikan oleh pengantar sebelumnya yakni Sohib Muhammad Faisal jadi kita persilahkan kepada materi kita pada kesempatan kali ini beberapa menit ke depan dan kita akan masuk pada sesi tanya-jawab mungkin sekitar 60 menit ke depan Ustadz yang akan disampaikan materinya kami tanpa memperpanjang lagi kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sebetulnya seharian seharian demam sejak bulan sebenarnya dari kemarin itu sudah terasa demam ya saya malah mikir mau minta cancel sebetulnya sama ini tapi saya pikir mulai-mendahan hari ini agak mendingan Alhamdulillah demamnya agak mendingan dan acaranya tidak bisa menang sejauh untuk Lidmi juga saya berterima kasih khususnya kepada ketuan Lidmi yang ada di sini atau yang mau wakili kemudian juga apa tadi bidang kumas ya bidang kumas dari kebijakan publik ya kemudian apa akhir moderator Umar Kudiri Fahli saya merasa diberikan apresiasi untuk sharing pada malam hari ini oleh Lidmi meskipun bersama dengan kawan-kawan Lidmi sudah beberapa kali sudah beberapa kali kita mengatakan di dunia umum dan saya sendiri sangat bersemangat selalu bersama-sama dengan Lidmi kenapa supaya jiwa mudanya tetap terasah jiwa aktifis karena kan pemuda itu kan adalah masa-masa dimana lagi tinggi-tingginya semangat untuk berjuang mau diartikan apa perjuangannya yang jelas di umur pemuda itu adalah umur yang di masa tinggi-tingginya untuk menjadi kesemangat maka rugilah para anak muda atau para pemuda kita yang tadi sempat disinggung oleh siapa tadi yang mewakili Ketua Lidmi bahwa nanti kita akan menghadapi generasi emas kalau pemuda-pemuda tidak pedulian kepada isu-isu strategis tidak pedulian kepada apa yang ada di hadapan matanya maka kita khawatir bukan generasi emas generasi emas generasi loyang generasi alunium baik termasuk juga saya melihat ada agenda yang sama antara ini dengan kebetulan saya baru diberikan tanggung jawab di sebagian direktur pendidik dan isu atau pendidikan strategis jadi saya kira ada garis yang sama ada gerakan yang sama ya mungkin ke depan insya Allah kita akan bisa lebih intim ya bisa lebih apa namanya kolaborasi lebih dalam kolaborasi dalam memberikan jawaban jawaban terhadap isu-isu strategis yang juga memberikan semacam solusi-solusi yang sifatnya bisa diterima oleh regulator ataupun kepada masyarakat seperti baru-baru ini sekedar cerita sedikit baru-baru ini kami membuat semacam release tentang kasus yang dihadapi oleh ACP ACP yang sempat sembilan lalu sebelum terjadinya pembunuhan di kepenisian itu sempat kiranya kasus ACP dan sampai sekarang sebenarnya karena sudah ditangani oleh kabar kusat kami mencoba memberikan jawaban yang strategik kepada orang yang merwenang atau stakeholder terkait dengan bagaimana tetap lembaga-lembaga filantropi khususnya lembaga filantropi Alhamdulillah kebijakan itu akan ditembuskan ke banyak lembaga negara Alhamdulillah kebanyak lembaga negara Depak kemudian Departemen Sosial kemudian apa namanya Bank Indonesia OJK terkait dengan pengurusan-pengurusan keuangan itu kami berusaha tembuskan jawaban terhadap istri tersebut kecuali kepada ketelisi karena kami menganggap ketelisi tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya kebijakan dan aturan itu sebenarnya mengurusi tindak tidak nanya walaupun pada faktanya kita lihat itu sering over tapi tapi wala-wala yang jelas itu sudah berupaya untuk sekedar memberikan tanda kutip pendampingan pendampingan terhadap isu-isu strategisi terutamanya yang menyangkut terutamanya yang menyangkut kemaslahan imbat itu yang itu yang lebih baik pada malam hari ini temanya menarik saya coba share screen dulu sudah kelihatan ya saya minta maaf sebelumnya karena saya mungkin tidak sempurna dalam membuat slide karena memang selain tadi seperti saya bilang saya sakit kemudian sampai tadi siang itu masih berada di kantor depak pusat untuk mempresentasikan dengan tentang wakaf wakaf produksif jadi sampai rumah itu kira-kira jam jam 5 atau setengah 6 kurang lebih seperti itu dan slide yang saya sudah siapkan semalam sebelumnya itu belum lengkap maka saya coba kejar apa yang bisa saya kejar dan seperti inilah mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa memiliki ekspertasi dari penontonan jadi krisis global bagaimana Indonesia saya menamakan krisis global walaupun di resisi global tidak ada masalah karena teman-teman juga perlu pahami bahwa ada perbedaan antara resisi dan krisis kalau resisi ini dari sisi dampak kalau resisi itu dampaknya biasanya luas panjang masanya panjang masanya panjang sementara kalau krisis itu biasanya waktunya pendek dan dampaknya lokal maka tidak salah kalau teman-teman memberikan resisi awal itu juga tidak salah karena memang sekarang ini terkait dengan dampak dari naik turunnya downturn persoalan-persoalan ekonomi juga itu itu tidak hanya terkait dengan USA Amerika Eropa Rusia atau Eropa Timur dan sampai kepada negara-negara Asia kenapa saya namakan krisis global karena saya melihat dari sisi dampak bahwa dampak yang dihadapi oleh global economy sekarang ini masih terbatas pada dua krisis jadi ini yang mau saya coba fokuskan nah ada dua yang dihadapi oleh global ekonomi sekarang yaitu krisis pangan dan krisis energi krisis pangan dan krisis energi kedua krisis di atas ditandai dengan ketidakstabilan harga energi dan pangan naik turun kita melihat di sini misalnya saya coba langsung kita lihat di sini sejak tahun 2014 sampai ke tahun 2022 itu mengalami downturn mengalami up and down minyak ada masa dia turun jatuh rendah tapi di tahun 2002 ini antara 2020 sampai 2022 itu mengalami trend yang terdaikan terdaikan yang jelas kalau kita melihat grafiknya ini kan tidak stabil kita lihat kalau kita melihat jangka panjang ini tidak stabil jangka masanya per 2 tahun per 2 tahun itu tidak stabil baik kemudian krisis pangan dan krisis energi ini ada dua pendicinya saya lihat ada dua pendicinya pertama memang akibat pandemi covid selama 2 tahun dan sampai sekarang pun sebenarnya kita di Indonesia ataupun banyak negara itu belum tuntas 100% sebenarnya dengan pandemi jadi krisis pangan dan krisis energi ini ini memang salah satu pendidikan itu adalah pandemi covid karena semua proses produktivitas di masa 2 tahun itu kan tidak jalan tidak jalan jadi distribusi pangan distribusi energi itu mendet dan itu menyebabkan karena produktivitas hilang gerakan gerakan manusia untuk berproduksi itu hilang bahkan nyaris tidak ada maka kebutuhan akan pangan dan energi itu meningkat kebutuhan akan pangan dan energi meningkat dan sebagaimana hukum ekonomi kalau permintaan meningkat kebutuhan meningkat maka harga akan harga akan naik kemudian penyebab yang kedua di akhir dari pandemi ini ini juga ternyata ada krisis antara Rusia dan Ukraina ada Rusia dan Ukraina dan ini jelas berdampak kepada Uni Eropa jelas berdampak kepada Uni Eropa yang memang salah satu apa namanya ketergantungan ekonomi khususnya untuk gas itu kepada Rusia itu sangat besar bahkan sampai kepada 40% pemasok utama dari gas itu kepada Uni Eropa itu adalah Rusia makanya ketika perang Rusia Ukraine negara-negara barat yang coba memberikan sanksi ekonomi ini tidak berdampak pada negara ini karena Rusia bilang kalau Anda mau ikut secara ekonomi maka saya juga bisa boleh ikut dan itu terbukti ketika diboykot oleh Maret Amerika dan sebetulnya maka kemudian Rusia juga secara berani memutus pasukan gas kepada Uni Eropa dan bisa diprediksi bahwa ketika pasukan gas hilang 40% dari Uni Eropa pasti itu akan berdampak tidak stabilnya ekonomi di Eropa dan tadi sudah disebutkan adalah turunnya beberapa negara-negara yang tidak mampu menyelesaikan krisis di negara-negara dan Rusia ini bukan main Rusia ini sebenarnya sejak 2014 itu sudah melakukan program de-dollarization program dolar di-dollar atau tidak menggunakan dollar sebagai cadangan devisanya dimulai itu kalau saya tidak salah ingat 2014 sebelumnya Rusia itu masih menjadikan dollar sebagai cadangan devisanya makanya salah satu bentuk perlawanan di sekitar di sekitar di sekitar bentuk perlawanan dari Rusia kepada negara-negara maharap itu adalah sejak 2014 kayaknya ini mereka sudah persiapkan secara matang itu Rusia sudah tidak menggunakan dolar untuk mungkin pencadangan devisanya bahkan sekarang sampai tahun 2022 itu datanya itu hanya tersisa 16% dari kadangan devisanya yang menggunakan dolar seledihnya berarti kurang lebih 84% itu sudah hanya menggunakan mata uangnya sendiri makanya Rusia itu santai-santai saja tidak sama dengan negara-negara lain ketika mereka misalnya mau macam-macam contoh Indonesia sedangkan devisanya dalam dolar maka kalau Indonesia tanda kutip mau melakukan perlawanan-perlawanan global itu sangat sulit sangat sangat sulit ini diantara penyebab terjadinya krisis pangan dan krisis energi sebetulnya dengan terjadinya dua krisis ini kalau kita melihat posisi Indonesia ini kita sudah langsung mengaikkan dengan keadaan sebenarnya ketika terjadi krisis pangan dan krisis energi kebetulnya Indonesia bisa berperan lebih banyak bisa berperan lebih banyak ada peluang ada peluang Indonesia untuk meng-cover kebutuhan Uni Eropa atau kebutuhan negara barat barat terhadap pangan dan sebenarnya tapi kenapa hal itu tidak dilakukan ini ada catatan khusus kenapa Indonesia justru tidak berkutik memberikan atau meng-cover kebutuhan pangan dan energi dari negara-negara barat itu ada catatan khusus walaupun sebetulnya saya yakin saya bukan yakin saya berasumsi saya berasumsi bahwa salah satu misi yang dibawa oleh Presiden Dekoy waktu dia berkunjung ke Ukraina Indonesia atau negara barat itu adalah membawa misi untuk bagaimana pasokan-pasokan pangan dari Indonesia itu bisa menjadi salah satu alternatif dari krisis pangan dari krisis energi karena negara kita adalah negara yang seburit negara yang secara pangan itu mudah untuk kita dapatkan ini nanti akan juga kita ilas sedikit termasuk dengan energi dan karena posisi Indonesia yang dari sisi ketersediaan pangan dan energi ini cukup maka sensitif juga posisi Indonesia antara apa di apa namanya di Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan antara USA Amerika dan Cina sebetulnya apa yang menjadi sensitif antara Amerika dan Cina di Laut Cina Selatan itu bukan hanya sekedar batas wilayah tapi lebih daripada itu yang diperbutkan adalah ketersediaan pangan dan kita tahu negara-negara Asia Tenggara sampai kepada batasan-batasan negaranya di Laut Cina Selatan ini masih sangat menjanjikan dalam menyediakan pangan dan energi baik kemudian Bang Dunia tradiksi 5,1% pada 2002 ini pertumbuhan hanya turun 0,1% hanya turun dari di tahun sebelumnya itu pertumbuhan ekonomi ini karena adanya kenaikan harga komunitas jadi pertumbuhan secara global itu diperdiksi hanya 5,1% pada 2002 dan ini turun karena adanya kenaikan harga komunitas global kita lihat disini indeks harga kontors kita melihat juga itu tidak stabil bahkan trendnya itu naik trendnya naik kita melihat disini misalnya di antara 2021 dengan 2022 kalau yang 2021 itu terasa masih trend curangnya trend kenaikannya tidak begitu tahan tapi 2022 ini trendnya kenaikannya tahan ini sekilas tentang antara 2021 dan 2002 year on year on year on biasa disebut Y on kemudian nah bagaimana posisi Indonesia sebetulnya dalam keadaan krisis global ini saya tertarik selama membaca beberapa literatur penyusun para tokoh kita terkait dengan krisis tangan dan krisis kayaknya pemerintah kita itu masih terfokus kepada utak atik APDM ini saya simpulkan dari beberapa tulisan para tokoh-tokoh ekonomi nasional jadi nampaknya utak atik APDM itu masih dianggap sebagai apa ya namanya solusi terbaik solusi terbaik dari menghadapi shock ekonomi dalam istilah orang ekonomi shock ada tiba-tiba kalau misalnya orang jantungan itu kaget gitu ya shock nah APDM itu dijadikan sebagai penyicu jantungnya kembali jantungnya tiba-tiba mau berhenti dikagetkan kembali kemudian ini ada sedikit berita terkait dengan kebijakan subsidi dikagetkan subsidi dikagetkan kompas ini disini beritanya menyebutkan Presiden Jokowi sudah menetapkan harga hal-hal BDM dari subsidi makin-makin dari 6500 menjadi 8500 dan selanjutnya Jokowi menyebut alasan keadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan pelayanan keselatan membuat harga jadi ini alasan keadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan pelayanan keselatan membuat ini karena memang kebijakan rezim sekarang ini adalah fokus kepada pembangunan infrastruktur meskipun tidak ada uang meskipun tidak ada uang maka sumber subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat misalnya dalam hal misalnya harga premium harga minyak itu dicabut ketika subsidi itu dicabut dengan alasan bahwa subsidi itu tidak tepat kesaran maka subsidi nya itu dianihkan kepada yang menurut pemerintah itu adalah yang lebih produktif yang lebih produktif seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan meskipun kesehatan BPJS ini pun masih merugi masih merugi terus juga kepala negara yang menerangkan keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah melalui pembahasan yang mendalam hingga tingkatan teknisi yang ditangkan kemudian dari konsumtif menjadi produksi jadi kayaknya memang dalam waktu dekat pun beberapa pengamat ekonomi itu berasumsi pertalai itu akan naik ya pertalai kalau yang tadinya sekarang itu berapa ya sekarang pertalai sekitar 8.500 atau 7.500 sekarang yang biasa beli pertalai ini berapa yang saya tahu kalau yang kereta maks itu sekarang 12.500 kalau kereta lihat kalau saya tidak salah sekitar 7.500 atau 8.500 itu kemungkinan akan ada kenaikan ya ya moga-moga tidak tidak jadi naik tapi pengamat sudah menyebutkan itu karena kenapa karena memang dalam rangka menjaga APDN itu tidak jeblos ya APDN itu tidak jeblos makanya yang tadi saya bilang saya fokus kepada ini tadi APDN sebagai peradam sok ekonomi jadi APDN ini keseimbangan APDN ini dijaga terus oleh pemerintah dijaga terus oleh pemerintah salah satunya adalah dengan cara mencabut subsidi karena kalau subsidi terus diberikan ya maka APDN akan jeblok walaupun ironi sebetulnya karena sebagian besar dari APDN itu dipakai untuk membayar utang itu ironi sebetulnya dipakai untuk membayar utang bayangkan saya ada data disini bayaran utang kita per tahun itu 400 triliun 400 triliun bayaran bunga utang itu 405 triliun jadi setiap tahun kita membutuhkan kurang lebih 900 atau kurang lebih 1000 1000 triliun 1000 triliun 1000 triliun jadi kalau bayangkan kalau APDN kita cuma kurang lebih 15 sampai 16 1000 triliun itu sekitar berapa persennya kurang lebih 1000 itu kalau currency currency kita menguat kalau misalnya mata uang kita juga melemah maka nilai itu akan berkembang karena kan kita bayar utang pakai dolar kita bayar utang pakai dolar jadi kalau misalnya daya daya sayangnya rupiah itu melemah maka bayaran utang juga akan berkembang yang tadi jadi 400 triliun bisa jadi berubah menjadi 500 triliun jadi seribuan lebih itu hanya untuk bayar utang doang dengan bunganya ini memang ironik kemudian ekonomi global tumbuh 2,9% turun 1,2 poin dari perjalanan kembali ini katanya dengan ekonomi global kembali kemudian nilai ekspor kita memang naik sebesar 27% kalau dibandingkan dengan tahun lalu tapi kalau dibandingkan dengan april itu melambat karena di bulan april itu kenaikan ekspor kita sebesar 47, jumlahnya sebesar 47,75% jadi sebetulnya kalau dibandingkan antara kuartal 2 dengan tahun 2002 dengan 2021 memang ada kenaikan sebesar 27% tapi kalau dibandingkan dengan bulan april nilai ekspor kita itu melambat ya melambat kemudian kinerja ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% pada kuartal 2 kuartal 2 itu ini kita sekarang sementara kuartal 2 ya kan karena kan tiap tahun itu kalau dibagi 4 bulan berarti januari sampai april kemudian may juni juni agustus ini kita berada pada kuartal 2 ya jadi kinerja ekonomi Indonesia tumbuh memang 5,44% pada kuartal 2 ini tapi saya biasa bilang sama teman-teman jangan kita manggal dulu kenapa karena sebetulnya untuk di ase penggara kita termasuk lambat kalau dibandingkan dengan apa negara-negara lain karena kan biasanya biasanya laporan-laporan ekonomi Indonesia itu oleh Departemen Keuangan biasanya dia tampilkan pertumbuhan Indonesia tapi kemudian tidak mencoba membandingkan dengan apa namanya negara-negara tetangga misalnya nah pada kuartal 2 ini kita lihat Vietnam saja 7,72% Filipina 7,4% dan Malaysia untuk kuartal 2 ini karena Malaysia belum hubungkan tapi diprediksi 6,7% diprediksi 6,7% jadi kalau dilihat dari pertumbuhan negara tetangga yang notabene mereka itu di masa pandemi ingat ya ini harus dikatakan di masa pandemi seperti Vietnam Filipina dan Malaysia itu fully lockdown fully lockdown tapi meskipun mereka dengan full lockdown itu mereka mampu itu kemudian menaikkan pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi dari Indonesia yang kalau dilihat kondisi masa-masa kondisi pandemi di Indonesia itu itu tidak full lockdown kita hanya partial lockdown artinya sektor-sektor ekonomi itu masih ada yang dibuka sektor-sektor ekonomi kita masih banyak jadi sektor-sektor ekonomi yang utama itu masih dibuka di Indonesia waktu masa pandemi kalau seperti Vietnam Malaysia itu punya full lockdown artinya mereka memang mandat tapi setelah akhir pandemi ini dan 2021 sampai 2022 sekarang di kuartal 2 ini itu kemudian mampu melesat pertumbuhannya bahkan jadi dari pertumbuhan yang dialami oleh Indonesia jadi sebetulnya ini memang alhamdulillah kalau kita menggunakan kata bersih itu alhamdulillah kita masih tumbuh cuma saya adanya kadang-kadang euforia kita ini kan kita alhamdulillah tumbuh padahal negara lain bukan hanya tumbuh melesat apalagi dibandingkan dengan mereka di masa pandemi itu mereka kemudian maka beberapa krisis global ini sekarang di kuartal 4 itu memang harus diantisipasi salah satu ini adalah inflasi indonesia ini ini juga masalah inflasi ini pemerintah sebetulnya dilema juga kalau dia menangkan inflasi menangkan inflasi maka artinya harga-harga tetap maka sebetulnya pemerintah Indonesia perlu memberikan subsidi sementara di sisi lain pemerintah sudah banyak mencabut subsidi sehingga salah satu efeknya adalah terjadi inflasi naiknya inflasi karena kenapa kenaikan harga barang-barang kalau minat naik itu biasanya sudah bisa diprediksi harga barang-barang lain itu pas naik dan kalau semua secara bersamaan naik dalam waktu yang bersamaan maka khawatirnya di Indonesia akan berlaku inflasi yang berkepanjangan nah dilema APBN dilema APBN diskursus kebijakan kemudian ditempatkan sejauh mana anggaran pemerintah itu dapat menjadi penyarat menjolak ini yang saya bilang tadi makanya saya pembicaraan kita ini malam saya fokuskan kepada utak-atik APBN yang dilakukan oleh pemerintah kita jadi diskursus kebijakan itu ditempatkan kebijakan mana anggaran pemerintah dapat menjadi penyarat menjolak atau mengandalkan inflasi menjaga mengebeli dan menjaga penyusinan serta menjaga menentum penyusinan konsekuensinya adalah membengkak kebutuhan subsidi energi meskipun kemampuan fiskal pemerintah terbatas jadi kalau pemerintah mau menekan harga memang salah satunya adalah subsidi energi masalahnya kalau subsidi energi kemampuan fiskal pemerintah terbatas karena sebagian istat memang itu dianingkan untuk infrastruktur apalagi ada programnya IKM demikian pula sebaliknya melepas subsidi energi juga memberikan konsekuensi pada peningkatan inflasi dan berdampak pada peningkatan penduduk miskin jelas itu kalau harga-harga naik penduduk miskin akan meningkat kenapa karena purchasing powernya itu akan jatuh daya belinya masyarakat itu akan jatuh seiring dengan harga yang naik daya belinya masyarakat itu akan jatuh ini yang kemudian ada para takar kita mencoba mencoba dalam tengah bisa tidak kita misalnya menjaga daya beli menjaga supaya peningkat yang tidak meningkat tapi kemudian tanpa memberi subsidi tanpa memberi subsidi ini yang dipikirkan oleh pemerintah kita salah satu salah satu jalannya adalah pilihan yang paling sulit itu adalah dengan menambah utang bukan menambah utang makanya jangan target kalau utang kita sudah semakin bertambah salah satunya saya disini coba lihat RAPBN 2022 rencanakan defisit sebesar 880 ini ini sebetulnya pengembangan dari undang-undang tahun 2020 itu pemerintah mengeluarkan undang-undang ini bayangkan pemerintah sendiri mengeluarkan undang-undang untuk membolehkan defisit lebih daripada 3% padahal undang-undang sebelumnya itu tidak membolehkan tapi dibikin supaya boleh defisit sebesar di atas 3% kebutuhan berhutang dalam kos pembihan utang lebih dari sebesar Rp973,54 karena adanya pengeluaran pembiayaan investasi pada badan usaha negara dan kalau ada isu BUM merugi ini disini juga adalah bantuan dari pemerintah diandungkan dari RRT tapi wala kenapa sampai BUM itu susah bang dibandingkan dengan sel atau tetronas yang terus merauk keuntungan sementara Pertamina merugi terus kadang-kadang ada dengar orang sambil bercanda ini Pertamina menjual minyak di Indonesia enggak ada sayangannya tapi rugi biasanya kalau orang menjual ada sayangannya ini enggak ada sayangannya tapi rugi terus kalau sel dengan Petronas itu kan hanya beberapa punya spesion di Indonesia enggak banyak di Jakarta hanya ada beberapa kebanyakan pertanyaan kemudian informasi dari outlook APBN 2021 akan berpengar besar pada posisi utang pemerintah dan rasio pada PDG posisi sudah pasti bersama lalu bagaimana dengan rasio untuk PDG undang-undang undang-undang membolehkan rasio utang berbanding PDG itu sampai kepada 65% undang-undang jadi kemungkinan karena dilihat ada peluang sekarang kan posisi utang dibanding PDG itu baru sekitar hampir 1% kurang lebih belum sampai 60% jadi kemungkinan ini para penjahat ini ada peluang untuk kita tetap berutang karena undang-undang membolehkan kita 60% dari PDG pembiayaan utang berpakaian tambahan utang pemerintah karena peluang dari besarannya menurut atlet PGM dari 2021 pasal akhir-akhir nanti posisi utang dimungkinan bertambah sebesar dari posisi air dari 2020 6.087 triliun itu menjadi posisi utang pada 2022 berbesar terkirpan dari PGM bertambah sebesar 973 triliun artinya posisi utang pemerintah pada akhir 2024 diprediksi sebesar 8.193 poin 28 triliun jadi ini rasio utang terhadap PDG naik menjadi sekitar 43.89% belum 60% masih tenang belum 60% belum sampai nanti kalau sudah sampai 60% baru kan namanya kan ada yang bilang ini kan sudah bukan beban saya lagi tinggal bilang saya kan sudah bukan beban saya lagi padahal ini menjadi warisan bagi pemimpin selanjutnya bayangkan bukan main-main bayaran utang 400 triliun bayaran utang 450 triliun dan ini akan terus bertambah bayaran utangnya akan terus bertambah seiring dengan naiknya rasio utang terhadap PDB dan saya mendihat tanda kutip keberanian para pegangat berwilang itu karena memang yang saya bilang tadi di awan Indonesia ini kan negara subur negara subur Indonesia mulai dari lautnya tanahnya dan segala macam gasnya maka itu semua menjadi semacam jaminan garansi menjadi garansi untuk Indonesia pinjam duit saya kasih contoh saudara kepada Anda ketika Anda mau datang ke bank misalnya mau minta pembiayaan untuk beli rumah atau beli mobil kira-kira bank apa yang dilihat dari Anda yang dilihat kepada Anda adalah kemampuan bayar Anda dari mana dia mengumpul kemampuan bayar Anda dari aset yang Anda miliki oh ini orang asetnya dia punya rumah dia punya tanah misalnya dia punya warisan misalnya berapa dan seterusnya jadi aset yang Anda miliki itu yang dilihat oleh para pembitan untuk berani memberikan utang dan dalam konteks negara pun seperti itu kenapa badan-badan dunia itu tetap berani untuk memberikan utang kepada Indonesia karena asetnya Indonesia bukan lain nah bagaimana cara mereka untuk menguasai aset itu lain persoalan menguasai aset aset Indonesia lain persoalan lagi yang jelas mereka melihat aset itu dan mereka melihat peluang itu bahwa kalau Indonesia diberikan utang dia mampu bayar dan itu menjadi pengikat secara politis kepada negara Indonesia jadi posisi Indonesia sebetulnya strategis sangat urgent bagi dunia secara umum dalam konteks kekayaan anak Indonesia yang menjadi salah satu alternatif yang bisa meng-cover kebutuhan dari pangan dan energi secara global makanya tidak heran posisi Indonesia itu sangat strategis untuk pertikaian para negara ini krisis di dekat aset negara kan ada Cina ada Taiwan ada masuk di Amerika sebetulnya kok gila di aku urusannya Amerika masuk kok dipikir ini kan daerah daerah asetenggara dan positif itu kan tidak ada kaitannya dengan batas negara tapi ada kepentingan di situ ada kepentingan Amerika terhadap energi dan pangan yang dimiliki oleh negara-negara asetenggara terutamanya Indonesia baik saya kira ini saja sebagai apa ya apa namanya sebagai komantik ya saya tidak memberikan kesempatan kesimpulan disini sengaja karena sebagai pemantik isu-isu bernas yang bisa anda lebih eksplor melalui tanya-jawab nanti ataupun nanti ketika anda keluar dari majlis kita ini itu sudah punya insight bahwa kondisi negara kita sebetulnya positifnya seperti ini dengan utang yang seperti ini kira-kira apa ya ke depan yang bisa kita lakukan sebagai orang pemuda salah satunya yang biasa di para pakar kita adalah menjadi pemuda yang produktif produktif dalam ekonomi maksudnya misalnya menjadi penghasil pangan jadi seperti banyak itu sekarang anak-anak muda yang alhamdulillah sudah mulai tertarik turun di kampung-kampung turun ke desa di apemuda urban misalnya dia kemudian sangat konsen dengan ketersediaan pangan terhadap masyarakat artinya ini menjadi semacam bumper dari masyarakat kita nanti ketika misalnya nanti misalnya harga sayur itu naik sehingga langkah dan seterusnya minyak langkah maka mungkin ada orang-orang lokal atau kompung muda yang kemudian mampu menyediakan dengan harga-harga yang saya tutup dengan satu kata dari ini saya coba kutip dari dari Smith negara yang sejahtera itu adalah negara yang yang punya dua kripsi terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat yang pemenuhan kebutuhan rakyat yang pertama itu yang disebut accessibility dan yang kedua adalah accessibility jadi sumber dayanya ada dan bisa diakses bisa diakses oleh masyarakat itu dengan harga yang murah jadi tidak bisa salah satu dari dua ini tidak ketemu jadi harus ketemu dua ini accessibility dan accessibility ada ada sumber daya tapi mahal maka masyarakat tidak bisa akses tidak mampu untuk mengakses karena harganya mahal ada memang sumber kebutuhan bahan pokoknya ada tapi masyarakat tidak bisa akses karena kenapa karena harganya mahal atau kebutuhan pokok itu harganya murah tapi barangnya enggak ada mau diapain harga murah kalau barangnya enggak ada nah ini yang kadang-kadang di dalam kondisi ekonomi yang tidak dimensi dua ini yang sulit ada barangnya tapi ternyata sama harga harga ketika harganya murah barangnya enggak ada nah menurut agang negara sejahtera itu sudah ada kalau berbicara dengan kebutuhan masyarakat itu adalah aksesibility dan availability saya kira demikian dari saya pemantik insight yang kita semua dan bisa kita pertajam lewat apa namanya ulasan-ulasan kita kembalikan kepada moderator Alhamdulillah baik Alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan menerima materi dari guru kita kesempatan kali ini dimana kemudian diakhiri dengan perkataan dari salah satu yang dikatakan adalah kondisi yang ideal sebuah negara adalah negara yang kemudian memiliki sumber daya dan kemudian bisa diakses dua kemudian poin yang sangat penting yang bisa kemudian kita petik pada kesempatan kali ini ya baik melangkah pada agenda selanjutnya agar diskusi kita semakin berkembang pada kesempatan kali ini maka kami akan membuka dua sesi tanya-jawab sesi pertama kita batasi mungkin kurang lebih tiga pertanyaan pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada peserta agar menanyakan sesuai dengan materi kita baik secara langsung maupun mengirim pertanyaan di room chat baik secara pribadi maupun umum ya kami persilahkan ya disini sudah ada masuk pertanyaan secara pribadi di room zoom ini ada dua sekaligus pertanyaan langsung kami bacakan mungkin pertanyaan yang pertama yakni bagaimana kemudian pendapat Bapak untuk Indonesia memposisikan diri dari konflik Rusia dan Ukraina dan supermasi Amerika dan Cina agar tidak memiliki dampak negatif bagian negara hari ini mungkin itu pertanyaan yang pertama Pak bisa langsung dijawab mungkin ya pertama kita kan sebenarnya sudah punya standar indah-indah non-blok non-blok bahwa tidak berarti apada salah satu blok apalagi walaupun indah-indah itu kan dulu antara blok barat dan blok timur tapi bukan berarti blok-blok sekarang itu sudah tidak ada sekarang masih ada blok barat masih ada yang sekarang itu blok timur itu diwakili dengan China dan Rusia nah saya pikir undang-undang kita sudah standar ya sudah membentang kita untuk tidak memang berpia kepada salah satu blok ya tidak berpia kepada salah satu blok itu itu dan saya lihat pemerintah itu ambilnya so far masih masih berpegang dengan dengan hal itu meskipun meskipun tetap risikan kenapa risikan karena itu tadi ya karena kita ini terikat dengan hitam terikat dengan hitam yang begitu besar yang saya khawatir suatu saat itu menjadi alat untuk mengontrol negara kita ya untuk mengontrol negara kita ini hitam ini jangan dianggap remi karena salah satu untuk mengikat negara suatu negara secara bukan perang secara non-militer itu dengan hitam dan ini yang saya bilang posisi kita harus hati-hati disini dan terakhir untuk kalutnya blok-blok dunia ini sebaiknya Indonesia siap dengan ketahanan pangan Indonesia dengan ketahanan pangan sendiri nah ini yang masalah juga karena secara internal kita negara kita ketahanan pangan kita pun masih amburan mungkin per provinsi mungkin ada beberapa provinsi yang alhamdulillah punya sumber tapi secara global secara overall negara kita itu masih up and down ketahanan pangan kita ada beberapa minggu lalu kalau saya tidak salah ada rilis bahwa kita ambillah sebuah sembah beras kalau saya tidak salah ini pemberitannya tapi sebuah minggu lalu nah ini jangan dulu apa kenapa karena terbukti di lapangan saya kena kan tidak terbukti itu soal sembah beras karena soal sembah artinya hanya diukur dari kesiapan jumlah kuantitas beras itu untuk di apa namanya di diakses oleh diakses oleh jumlah penduduk tapi harganya nanti dulu tapi kalau secara kuantitas itu dikatakan mencukupi tapi harganya ini yang kita tidak tahu karena jadi saya kira tiga hal itu pertama tetap non-block kedua yaitu hati-hati dengan kontrol dari pembangunan kemudian yang ketiga yang siapkan negara kita dengan ketahanan pangan suasana pada pangan dan energi untuk dalam negeri kita makan masalahnya juga kalau lebih besar ke ekspornya daripada ke dalam negeri sendiri itu juga menjadi satu yang akhirnya gitu ya untuk tahun kita baik itulah kemudian jawaban dari pertanyaan yang pertama kita melangkah pada pertanyaan yang kedua yakni bagaimana pendapat pemateri terkait statement sebagian pakar ekonomi yang menganggap kondisi utang Indonesia masih relatif aman yang notabene sudah menyentuh angka 7.000 triliun dari sisi mana karena mungkin di liat dari sisi 60% itu tadi saya membaca baca beberapa komentar di sosial memang kalau dia bilang aman itu dari sisi 60% tadi ya dia bandingkan dengan rasio yang dimulihkan masih jauh 40-60 masih ada 20% makanya dikatakan masih aman padahal sebetulnya ya itu tadi kemampuan bayar kita gimana makanya banyak pengamat yang kontra juga mengatakan ini kalau bayar utang biar seribu terlihat itu tidak mengenduh tapi jenis mensubsidi masyarakat ini mengenduh ya kan tapi itu kan pro kontra kalau saya sih melihat namanya orang berutang tidak ada utang yang aman itu kita punya aset yang banyak kenapa karena ya siap-siap saja aset kita akan diambil karena untuk membayar kita tidak mampu bayar utang ya aset kita akan disispa itu saja sederhana sebetulnya biar utang itu sederhana aja biar utang tidak usah terlalu dipikir berapa persen memang kita memiliki kemampuan bayar dan aset kita banyak tapi ketika nanti pada giliran kita mau membayar dan tidak ada case yang kita bisa berikan ya tidak tahu aset mana yang kita harus berikan kepada si orang-orang ya baik itu mungkin jawaban dan semoga bisa terjawab ya mungkin kita pertanyaan terakhir pada sesi pertama tanya jawab yakni saya Zainal Abidin dari dusun lalang pedong desa Ampekale kecamatan Bantoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi ingin bertanya bagaimana cara mengatasi dan mengurangi resiko dan resisi global yang mengancam negara kita terima kasih mengurangi apa mengurangi resiko dan resisi global resiko dan resisi apa resisi resisi ya resisi mungkin karena ini ditulisnya resisi mengatasi mengatasi atau mengurangi resiko sama sebetulnya sama yang pertanyaan yang pertama tadi cuma kalau untuk mengurangi resiko dari resisi global itu yang saya fokus pada yang ketiga tadi yang pertama itu ada tiga pertama tepat posisi nomor blok kemudian berhati-hati dengan utang kemudian yang ketiga itu fokus pada ketahanan pangan dalam negeri saya fokusnya kalau kita mau mengurangi resiko dengan resiko dengan serba dengan kita yaitu fokus adalah siapkan betul ketahanan pangan untuk masyarakat kita jadi ketiga secara global tahan itu krisis misalnya maka dalam negeri itu bisa terpenuh dan itu peluang itu ada kenapa? karena negara kita kan subur dan tanahnya ini yang kemudian harus dikelola secara baik oleh pemerintah kita untuk mempersiapkan diri mengenai krisis panen dan energi kira-kira demikian baik itu kemudian jawaban dari pemerintah kita pada kesempatan kali ini baik kita melangkah pada sesi kedua tanya jawab kita batasi dua pertanyaan pada sesi ini kami persilakan pada peserta untuk menanyakan baik secara langsung maupun via room chat sudah ada masuk pertanyaan dari mengirimkan secara pribadi lewat room chat ini pertanyaannya bagaimana pendapat kemateri dalam melihat peluang dan masa depan Indonesia dalam momentum Indonesia Emas 2045 khususnya dalam bidang ekonomi Indonesia Emas ya peluang itu kita ada peluang itu tetap ada makanya kapan kira-kira Indonesia Emas tahun berapa tahun berapa dikatakan disini 2045 mungkin 100 tahunnya Indonesia 2045 peluang itu tetap ada cuma tergantung juga kepada kebijakan siapa yang menjadi gantung Presiden Jokowi juga bagaimana dia membawa negara ini terlepas dari kekarenan kekarenan itu dan membawa negara kita negara yang kita tersedia yang tangan jadi peluang itu tetap ada tapi kita masih menunggu kebijakan apa nanti karena kan nanti 2024 kan sudah pergantian sukses kekarenan dan itu kita belum tahu siapa yang naik nanti dan apa kebijakannya karena untuk memprediksi itu ini kan panjang sekarang masih 2022 sampai ke 1945 itu ada berapa tahun lagi 20 tahun lebih 23 tahun 23 tahun kurang lebih itu masih panjang saya hanya teringat begini dulu Presiden Suharto kan tidak tahu di sini apakah sudah ada lahir waktu jamannya Suharto jamannya Suharto itu kan ada namanya GBHM atau Repelita per 5 tahun jadi kita sudah bisa memperdiksi 5 tahun ke depan per 5 tahun Repelita makanya Repelitanya Presiden Suharto itu kurang lebih 30 tahun beliau memimpin itu sekitar berapa 6 6 Repelita itu kan per 5 tahun itu dan itu sambung menyambung terus saya lihat dari sisi negara kita kok kehilangan momentum dan perlu Anda ketahui Malaysia itu banyak belajar juga dari Indonesia di Banyak dengan Suharto sehingga Malaysia waktu banyak belajar sistem repelitaan Suharto cuma saya lihat di era sekarang setelah reformasi itu saya tidak tahu mungkin karena arus demokrasi dan reformasi yang sedangkan derasnya sehingga setiap suksesi kepemimpinan terjadi itu berarti juga suksesi kebijakan suksesi kebijakan artinya kebijakan daripada pemimpin sebelumnya itu tidak dilanjutkan oleh pemimpin yang baru nah ini yang saya khawatir makanya saya bilang peluang itu tetap ada tapi sambil menunggu suksesi kepemimpinan dan suksesi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemimpin selanjutnya tapi kita harus optimis kita harus optimis kita memiliki pemuda-pemuda seperti ini yang terus bergerak mencari jawaban-jawaban strategis kemudian apa ya kita punya banyak inginan terus membimbing masyarakatnya insyaallah maka kita-kita optimis inginan itu tetap jangan hanya karena kita bicara utang ini bahaya kita tidak optimis optimis itu tetap harus ada saya kira demikian baik itulah kemudian jawaban dan semoga kemudian bisa terjawab pertanyaan terakhir pada sesi ini disini kami melihat ada kemudian yang rest hand dari PSDM Mushad Kabul Jafur kami persilakan kalau memang ingin bertanya secara langsung apa saya jelas sangat jelas sangat jelas ustaz bayu yang kita ketahui bahwa di sebuah prestasi di era Jokowi ini mampu menahan laju inflasi itu di bawah 5% dan di tahun 2020 itu inflasi Indonesia itu 1,32 terlendah dalam sejarah Indonesia tapi yang jadi masalah ini ustaz metode yang digunakan oleh pemerintah ini untuk menahan inflasi ini saya ambil istilahnya Faisal Basri itu kayak injak kaki kayaknya karena begitu jadi apakah ini ketuguhan keistikuman pemerintah ini untuk menjaga terus inflasi di bawah 5% ini apakah tidak akan jadi bom waktu nanti ke depannya ini bikin jadi sebetulnya data saya sebetulnya agak heran dengan data itu jadi ini masih saya dalami dan saya experience kenapa karena kalau kita lihat fakta di lapangan harga-harga itu pada naik semua terus dalam beberapa tahun terakhir dan biasanya kalau inflasi itu sangat terkait dengan kenaikan harga sangat terat kaitannya dengan kenaikan harga secara bersamaan dalam satu tempo nah ini yang menjadi harus kita dalam yang tempat eksplorer tadi adalah salah satu caranya untuk menekan inflasi karena dalam menekan subsidi tapi ini yang rentan ketika subsidi dicabut sebetulnya harga itu akan baik makanya sebetulnya ada semacam konfrontasi disini datanya inflasi itu rendah tapi ternyata subsidi dicabut dan menyebabkan harga naik ya kan begitu katanya harga harga di lapangan kok bisa inflasi tertekan sementara harga bukan saya tidak percaya data DTS tapi mungkin ada data spesifik yang mungkin perlu kita eksplorasi lebih lanjut mencari titik kok bisa inflasi tertekan begitu sementara harga juga naik sementara subsidi dicabut kan kalau subsidi dicabut dampaknya tapi harga naik seperti harga minyak kenapa harga minyak naik karena subsidi dicabut tapi alat kelihatan kita bersyukur karena inflasi itu terletak secara general meskipun inflasi tertekan masyarakat itu memiliki daya mili yang kuat artinya kalau masyarakat mencari daya beli yang kuat itu dengan tetap lain harganya itu adalah harga yang mampu beli bukan inflasi di tekan tapi daya beli masyarakat juga tertekan sama juga Luc saya jaga ом pun itu jawaban dari pemateri kita semoga bisa terjawabkan berdasarkan pertanyaan yang diberikan kami mohon izin ada pertanyaan terakhir yang kami ingin bacakan di chat ini pertanyaannya langsung saja salam Indonesia akan sulit dicapai karena saat ini Indonesia sudah terjebak dalam jeritan hutang. Seperti pemaparan pemateri tadi, hutang Indonesia sudah 8.000 triliun. Namun perekonomian Indonesia tidak akan hancur. Ini terbukti sikon saat ini. Walaupun resesi global perekonomian Indonesia tetap melaju, berjalan sementara, banyak negara yang sudah mengalami resesi. Bagaimana menurut pemateri akan hal ini? Iya, itu yang saya bilang tadi pertama. Kalau masalah Indonesia emas itu akan terjadi, tetap punya peluang. Sambil melihat kebijakan next presiden kita. Karena kalau yang sekarang kita sudah bisa coba kebijakannya bagaimana. Next itu bagaimana? Kita bisa tahu. Kemudian dari sisi hutang, sangat mengkhawatirkan. Tidak tahu nanti penuntut-penuntutnya itu bagaimana bayarnya. Maka kemungkinan, ada kemungkinan, kebijakan yang sama dia akan diambil. Yaitu bayar hutang lewat hutang. Bayar hutang lewat hutang. Tapi sekali lagi ini, kita jangan ke sini secara kenapa? Karena di jamannya SBI pun itu kan hutang juga besar, tapi kemudian mampu ditutupi oleh SBI. Dengan kekayaan alam yang kita miliki, dengan besar di Indonesia ini, mungkin ada cara-cara dari penuntut kita, kebijakan penuntut kita yang bisa menjaga. Tapi sekali lagi, kalau saya kembali kepada kita semua, sejak sekarang kita mulai untuk melakukan aktivitas ketahanan tangan, sendiri, untuk kita dan kebijakan kita. Itu secara penting untuk dari bagaimana kita menelit atau menelitikasi, dari situ global yang akan menjaga juga. Kemungkinan besar juga bisa menjaga. Sekiranya dikian ya. Bagaimana terakhir? Baik. Alhamdulillah, itulah kemudian jawaban dari pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Tentu banyak kemudian kesimpulan yang bisa kita tarik, baik dari segi penyampaian materi maupun dari sesi tanya-jawab. Kami ucapkan kepada pemateri kita. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Banyak. Semoga kemudian ilmu yang kemudian disampaikan bisa kemudian bermanfaat bagi kita semua. Ya, Alhamdulillah, masuk pada sesi paling terakhir, yakni closing statement dari pemateri kita, kurang lebih empat menit ke depan. Dengan ini kami persilahkan. Baik, closing statementnya. Jadi, closing statementnya ada dua bagian. Pertama, persoalan kebijakan. Persoalan kebijakan itu sebaiknya tidak dikoneksi. Kedijakan ekonomi kita sebaiknya dipokuskan pada aksesibility dan availability kita. Aksesibility dan availability kita. Barang pokoknya ada dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ketahanan pangan masyarakat kita. Ketahanan pangan dan availability yang harus kita jaga betul sehingga ke arah sisi global kemudian juga melumpai Indonesia. Kita tidak minta-minta. Nanti-nanti, kita sudah siap dengan ketahanan pangan dan availability yang kita menemukan di selanjutnya. Saya kira ini dua kebijakan yang sebaiknya memang pemerintah kita jadi nih. Saya kira demikian. Alhamdulillah itulah kemudian closing statement dari pemateri kita pada kesempatan kali ini yang telah mengulangkan waktunya meskipun dalam kondisi yang kurang sehat beliau tetap menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Tentunya ada dua poin yang beliau tekankan terkait materi kita pada kesempatan kali ini sampai kemudian dibawa pada closing statement tentang barang pokok yang kemudian harus ada kemudian yang terjangkau. Kemudian yang terakhir yakni tentang ketahanan pangan sampai kemudian bisa menghadapi resesi yang kemudian bisa mengancam Indonesia pada saat ini. Dengan berakhirnya closing statement kita pada kesempatan kali ini maka berakhirlah seluruh rangkaian kita acara kuliah umum tentang tema resesi global mengancam apa kabar Indonesia. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita dan seluruh peserta yang ikut andil dan istiqomah sampai dengan berakhirnya acara kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berakhir pada penghujung sesi ini dan marilah kita sama-sama kemudian mengakhiri kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada pemateri kita pada kesempatan kali ini dan marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan doa kefaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ash'hadu Allah ilaha ila anta astagfiruka wa'atubu ilaih. Sekian yang bisa kami sampaikan selaku moderator pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan di kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam kegiatan Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Silahkan para peserta untuk mengisi absensi yang telah disebar oleh panitia. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallah khairan istat. Terima kasih. 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 Terima kasih.